Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mohon. Karena semua amal yang kita itu akan di tangan buat. Amal ibadah kita itu akan kembali kepada kita. Untuk tambahkan sedikit, ini ada yang sudah membaca tadi kita. Disini kita, Allah menambahnya. Disebutkan disini tentang masalah bagaimana sakitnya kematian. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It adalah keluar rohnya seorang mu'min dari tubuhnya sehingga melihatlah ia akan tempat tinggalnya di dalam surga. Jadi uranah alamati itu yang dihubakan Allah Ta'ala hijab di luar malaikat. Nah, baik ini kan nyaman, sangangnya. Itu kurang yang baik. Diperlihatkan Allah tempat tingginya di surga. Nah, walaupun bagaimanapun sakitnya penderitaan anak mati, tapi oleh kena Allah berikan tabsyir, tabsyir itu kan kegembiraan, kesanangan, malah surga, maka sakit tadi bakurang dia. Hilang atau bakurang. karena yang akan didapatkan penekmatan. Sebaliknya, wala yakhruju ruhul kafiri hatta yarama kanahu finna. Tidaklah keluar rohnya seorang yang kafir ketika mati itu sehingga melihat ia akan tempat tinggalnya di dalam api narkat. Mana sakit itu dah. Karena mati, tambah lagi akan dihadapi. Nah, akan ditemui. Makin, akan dua kali sakit. Sudah sakit penderitaan anak ada, tambah lagi. Nah, akan ditemui kedepannya sakit. Keduaan sakit itu. Nah, ini orangkah? Tak, ya. Waqalu ya Rasulullah kaifa yaral mu'minu makanahu fil jannah wal kafiru makanahu finnar. Maka ditanya orang, wahai Rasulullah iblis sahabat, bagaimana orang mu'min itu melihat tempat tinggalnya di surga pada saat anak mati tadi. Dan bagaimana orang yang kafir melihat tempat tinggalnya di dalam narkat. Baka al-aliyah s.a.w. Maka Nabi kita s.a.w. menjawab pertanyaan sahabat tadi. Innallah ta'ala khalaka jibrila ala ahsani suratin. Sesungguhnya kata Rasulullah Allah menciptakan jibril itu atas sebentuk-bentuk sebaik-baik rupa. Bentuk-bentuk paling baik bentuk jibril ya. Sebaik-baik rupa walahu sitku mi'ati janahin. Dan baginya baginya jibril tadi ada punya enam ratus sayap. Jadi jibril itu punya enam ratus sayap. Nah sayap itu yang satu sayap jibril ini dapat membalik dunia kita. Hancur bisa balik satu sayap. Ini enam ratus sayap. Kalau tidak? Ya enggak lah burung marakna kok kan ada tahuannya banyak tahan. Nah wabayna ilkal ajnihah janahani ahdorani mislu janahit taus dan antara dua sayap tadi kiri dan kanan tadi ada punya ada jibril ini punya dua sayap yang hijau keduanya. Jadi kiri kanannya ada dua sayap yang hijau. Seperti sayap burung marak. Kan ada marak pun hijau kalau sayapnya nih kiri kanan. Nah idha nashar janah apabila jibril lima urak satu sayap yang hijau tadi maka yamla uba mabayna sama iwal ali sayap jibril yang satu tadi di urak memenuhi langit dan bumi nih. Sebutin sayap kita urak habis tetap bumi kita nih. Nah wa'ala janahi namun wa'ala janahihil aiman dan di atas sayapnya yang kanan maktubun itu tertulis suratul jannah rupa surga dan apa-apa yang ada dalam surga bayarnya minal hur daripada bidadari artinya sayap di sebelah kanan ketika membuka disitu tergambar surga kenikmatannya bidadari apapun ada sutut kawah dilihat di sayap jibril tadi apa juga tipi kita kita lihat semua segala apa tipi lah anggaplah rekaman kelihatan semua nekmat nekmat yang ada di surga itu sayap jibril sebelah kanan nah ketika orang mu'min anak mati tadi ketika anak mati lalu dibukakan jibril sayap sebelah kanan tadi tanang melihat padahal hibak lawan nyamuk menonton cuman asiknya melihat film tadi ada masalah lagi ya lah karena sanangnya melihat film raminya itu ada keganganan lagi padahal imbasnya betapa nah begitu juga biar orang mati ini ketika sakitnya kematian itu namun dipermudahkan dengan diperlihatkan oleh Allah liwat sayap jibril tadi segala kebaikan segala nakmat surga maka pendiritaan itu pada terlalu sakit nah kita kayak itu tuh biar itu kita kisah sakitnya ini kisah ini cuma ada kita tamsirnya nah tamsirnya ini kegembiraan surga derajat bahkan semua nah ada di surga itu diperlihatkan oleh jibril namun nah tetapi sayapnya yang sebelah kiri pulang maktubun tertulis rupa jahannam suratu jahannam dari sini dan segala penderitaannya daripada ular jengking bermacam-macam jibanyah penderitaan disitu melihat orang yang maksiat orang yang durhaka orang yang kafir semua ketika amati diperlihatkan mana awah sakit ditutupkan sudah sakit sudah sakit anak mati tambah lagi diperlihatkan penderitaan penderitaan yang akan dihadapi hal yang dialami makanya kedua dua kali sakit jika jangan lagi dikisahkan diberikan haba yang nyaman nah ini perbandingan hidup kita di dunia jadi orang mu'min itu bila ketika anak mati kembalian datangan semua kebaikan kebaikannya datangan begitu keburukan keburukannya datangannya wajar hajab dalam hadis nabi dalam satu ribat wajar rasul islam mengatakan apa namanya halai rambut ini betapa sakitnya selanjutnya dan adalah dan diwetkan daripada Zaid Anak Aslam daripada bapanya adalah yang berkata وَإِذَا بَقِيَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دَرَجَتُهُ وَلَمْ يَبْلُقْهَا بِعَمَلِهِ شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَقَرَّبَهُ لِيَبْلُقَ دَاجَةً كِلْجَنَّةِ وَإِذَا كَانَ لِلْكَافِرِ مَعْرُوفٌ لَمْ يُجْزَى فِي الدُّنْيَا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ يَسْتَقْمِنُوا صَوَبَ مَعْرُوفِهِ فَيَسْيُّ إِلَى النَّارِ Artinya, punya Rasulullah, apabila tinggal atas orang yang mu'min itu daripada beberapa derajat di dalam syurga, padahal tiada sampai dengan dia amalnya itu, niscaya mensangatkan Allah Ta'ala atasnya akan kesakitan sekaratal maut. Maksudnya, ada lagi derajat yang akan didapatnya, tapi kadakah waliyat amal, kadakah waliyat kebaikan pahala amal, tetapi harus dengan adanya penderitaan, maka Allah berikan penderitaan anak mati. Makanya ada seorang Nabi, Nabi siapa yang digerit-gejirah? Nah, Jakariya kan, Pak. Kenapa? Barangkalinya Allah mengangkatkan derajat beliau lewat mati dengan digerit-gejirah. Itu, Masya Allah. Jadi, kita nih, wailah, maaf nih, misalnya nih, orang nih, ibadahnya baik, amalnya baik, oh ternyata sidir, apa, meninggal pun juga ternyata dengan tebrakan, kan, apa, napakah, atau penderitaan, atau dengan sakit, ya. Barangkali kita jangan saja sangka, Pak. Malah, kurang sebuah itu, barangkali Allah mengangkat derajat liwat musibah. Karena kadang-kadang kita ada di bawah orang nih, kadang awal liwat perbuat, liwat amal, kecuali dengan musibah, bisa tuh biar. Karena musibah itu lah sebenarnya lebih cepat untuk mendapatkan derajat. Jadi jangan salih, gue jadi kenapa, kenapa Allah ini musibah-musibah? Ternyata Allah punya rahasia. Amal kita ini kadang-kadang mencukupi untuk mendapatkan derajat tadi, lalu dengan musibah, maka dengan musibah itu, tapi dengan syaitan meridah dan sabar, Allah berikan derajat yang kita inginkan. Nah, di sini, dia Rasulullah lah. Jadi, apabila tinggal atas seorang yang mu'min itu daripada beberapa derajat di dalam syurga, padahal tiada sampai dengan amalnya itu, nisya mensangatkan Allah Ta'ala akan, atasnya akan kesakitan sekeratal maut. Macam-macam, amal, kolesterol, darah tinggi, apa yang nama ini? Mah. Kenapa lagi? Asam urat, buleh, makulah. Penyakit-penyakit ini di tangan, deh. Kenapa? Nah, ini berangkalinya kita husnuzan billah. Baik sangka, Allah mahan laki aku ini lebih baik barangkali dengan musibah. Dahulu, bahulu, berangkalinya dengan musibah ini, Allah akan menjadikan aku yang lebih baik. Jangan aku dikabit aja, ampih lagi. Bagus, saya lihat ampih ini, anak-anak lelah yang sebuah. Tapi, kita baik sangka dengan Allah. Jadi, biasanya, yang dibersulit, sesuatu orang itu, diberikan penderitaan anak mati untuk mendapatkan derajat. Itu orang mu'min. Nah, sebaliknya, dan, mensangatkan ia atasnya, mensangatkan ia atasnya, akan kesusahan mati. Nah, supaya sampai dengan, dengan dia derajatnya di dalam syurga itu. Pas dapat, dengan kesakitan tadi, dengan penderitaan anak mati tadi, maka ia melepaskan derajat seperti itu. Nah, sebaliknya, dan, apabila ada baginya, bagi orang yang kafir, itu kebajikan di dalam dunia. Orangnya kafir, tapi murahannya, menyumbang, buat baik. Lahat orang ini, padahal orangnya non-muslim, kafir kayak apa nih? Ada kebaikan. Padahal tiada dibalas atasnya, oleh Allah Ta'ala, pada ketika hidupnya, masih ada kekurangan. Makanya, orang kafir itu, bila ini menyumbang, bersedakah, makin sugih, kenyapian. Kenapa? Karena Allah membalas, mereka di dunia saja. Ada kita muslim, ini menyumbang macam, gata, pakai itu terus. Nah, berarti ada itu, Nah, kenapa? Kenapa aku lihat? Sipat. Nah. Jadi, pada ketika hidupnya di dunia itu, di dalam dunia, pada sampah, membalas nih, niskaya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, akan, syakatan maut, itu, supaya menyempurnakan oleh Allah Ta'ala, bah, pahala, balas, kebaikannya, di dalam dunia itu. Nah, jadi mereka ini mudahkan. Jadi, kalau orang yang maksiat, atau orang kafir, maksudnya, mereka dipamaikan, pamurahan, matinya, nyaman untuk bian. Kenapa? Karena dibalas Tuhan, di dunia, atau bisa juga, mempamanya, ada masih mudah-mudahan, bisa dimudahkan Tuhan. Atau, biasanya, ya tadi, dibikin langsung di dunia, sukih, apakah kamu semuanya. Karena mereka hanya di dunia. Nah, di dunia. Jadi, kita ini, jangan nanggapin, salah sangka, aku, jangan nanggap, kesalahanku lagi, baik ibadah, sudah baik ini, ini, tapi tetap pakai ini, berarti itu kan lahasianya, Allah maha bijaksana, maha tahul, disimpan Tuhan, biasanya kita, nanti di akhirat. Tahu, pada saat caklatan, maut. Kemudian, maka jadi masuk, ia ke dalam api naraka jahannam. Nah, jadi, kenapa habis dah, jadi ada lagi, habis sudah kan kebaikannya, dibelihat balasannya, ya tadi kebaikan lah, sampai anak mati, jadi mudahkan Tuhan, dengan kebaikannya orang kapitari, nah mungkin apa ya, matinya, padahnya, api naraka, itu sebagai, tamasil perbandingan. dan riwaj tengah ulamah, artinya, artinya, adalah, ia bertanya, daripada orang yang sakit, betakun, ini, betapa kamu dapat, akan kesakitan mati, kayak apa, mati itu sakit lah, betakun, orang yang gering nih, maka, ketika, ia sakit, maka ditanya orang, akan dia, lalu, bagian tiga, tanya nih, nah, oleh seorang, maka, ia berkata, adalah, kesakitan, ketika mati itu, seolah-olah, tujuh petak langit, tujuh lapis langit, tertutup, ia, di atas bumi, ada kelihatan nih, dan seolah-olah, diriku itu, keluar daripada, lubang jarum, tadi, saking sulit, sakitnya, kayak apa, jarum, halusnya, langit, ini, kan dia tertutup, bang, saking, sakitnya, sakaratal, maut, nah, jika aku tidak ingatkan, kayak itu, biar, insyaAllah, asal takutan benar, kayak apa, kan, kadang, kita nih, bahan, kadang, kurihing, kurihingan, kan, orang mati, kita kurihing, padahal, insyaAllah, kayak apa kita, cuma ulama, pula, dianjurkan, kita dapat, ziarah, menghilangi, orang-orang sakit, itu tujuannya, supaya kita, ingat-ingat, awal mati, nah, tersebut, tersebut, sedikitlah, banyak ada, sebenarnya, baik kita, orang mati, itu, ada pembahasan, diimu, ilmu, mana bagusnya, ketika orang mati, dengan jenajah, sudah diandak, di muka, atau di, mana saya bayangkan, baik membaca, tahlil, atau badiamankah, nah, memang, utamanya, itu lebih baik, badiam, tapi, badiam, diingat, lawan mati, nah, itu, jadi, abdalnya, itu, badiam, ada ini, jangan, ingatakan, beruluman, beruluman, nah, jadi, lebih baik, betahlil, sekali, kenapa, kenapa, enak-enakawak, menyeakawak, badiam, badiam, tapi, badiam, itu, lah, teradikiratul maut, ingat, lawan mati, nah, hitungannya, lah, nah, makanya, ujah Rasulullah, s.a.w., alamatus syakawah, akbatun, tanda manusia, yang rugi, itu, empat, gue, enakawak, macam nih, nangtenai manusia rugi nih, empat macam, rugi di manusia, yang pertama, apa ya, nisyah, nuzunu, bilmadiyah, wahya, indallahi, mahfuza, kadama ingat, dosa berhiri, padahal, dosa itu, tercatat, daripada malaikat, kenapa yang hilang, dosa, dosa pasti, yang tercatat, kebaikan, belum tentu terima Allah, adanya lagi, kayak nyata, lagi anum, tua, aku, ini, ada apa-apa berdosa lagi, jadi, orang, ada ingat, awan berdosa berhiri, itu adalah tanda orang, yang rugi hidupnya, biasanya, kalau ingat berdosa ini, ditambah lagi, ada apa-apa di berdosa, lupa, awan berdosa berhiri, nah, yang kedua, tanda orang, yang ruginya, nabi, wazikrul hasanat, wahwa layadri, aku bilat amrudat, maingat, ingat, kebaikan, padahal, ia pada tahu, diterimakan, atau ada kebaikan kita nih, ia pada tahu, kebaikan kita, terima Tuhan, mungkin tadi ingat, kebaikan itu, saat itu, jangan ada aku nih, pada pajangkai Tuhan, jadi kebaikannya, ingat, ingat terus, padahal kebaikan, berdosa berhiri, itu orang rugi manusia, nah, yang ketiga adalah, orang-orang gini, pandangannya ke atas, dalam usaha dunia, ke atas, terus ke dalam usaha, tinggal, ya lah, kayak apa potongannya, kayak apa, harus empat, harus ke dalam usaha dunia, harus ke atas, umumai, masalah di segi, umpuhnya pakaian, di segi pembicaraan, di segi apapun, harus menang, ke atas, terus, usaha dunia, tapi, pandangannya ke bawah, dari usaha agama, contoh, apa ya, aku ini masih ada, seminggu sekali, sampai yang, si Ano itu, pengennya, sebulan, ada tahunan, aku ini masih ada puasa, dua, tiga hari, pemulaan, panah, tahun hujung, si Ano itu, parah, nah, itu, masih ada, tarawih seminggu sekali, si Ano itu, parah, tarawih yang lalu, masih ada, sampai yang sekali, sehari, macam-macam, ini ke bawah, terus, khusus agama, nah, itu, tanda manusia yang, ruh, rugi, padahal, kita akan tahu, ramadhan, sudah masuk, masihnya, kainah, kainah diuluh, tuti ciri, ciri, cuman ciri, atau tanda, orang yang rugi, hidupnya, kembali, lah, nah, daripada, satu, riwayat, law'anna, kataratan, itu lah, min alamil mauti, mudiat ala jibali dunya, lazabat, ini salah pula, ini ulan, mula-mula aja, mbaik, anak, lain, baris, kada, wala'anna, kotratan, min alamil mauti, mudiat ala jibali dunya, lazabat, artinya, jikalau bahwasannya, satu titik, daripada, kesakitan mati, itu, ditaruhkan, atau diletakkan, di atas, beberapa bukit, di dalam dunia, satu, bekas kematian, tadi yang saya halai rambut, saja nih, handak di atas bukit, atas gunung, daripada dunia nih, niscaya hancur luluh, ya, bukit itu, hancur nih, kenapa? karena, betapa, sakitnya, dahsyatnya, kematian, kita ingatkan kayak apa, gue, keingatan itu, ya Allah, asal apa, melihatnya gitu, bukit saja hancur, gunung saja hancur, karena, betapa dahsyatnya, satu bekas kematian, namanya manusia ini, memang seperti itulah, ya Allah, manusia ini, Allah berikan, dua, gue, ada, akal, ada, nafsu, nah, dua macam ini, masuk pada kita ini, manusia, cintakan Allah, paling baik kejadian, artinya, kalau malaikat itu, hanya punya akal, mereka, kalau punya nafsu, maka, mereka itu, semata-mata, biibadah kepada Allah, kalau, apa namanya, kalau binatang, hewan, itu, hanya Allah, jadikan, nafsu, karena punya akal, makan, minum, dari tahu, usah ini, bila gana, subalih orang, kambing, dari tahu, makan, minum, bayi, cari, harus, dari tahu, usah ini, ibadah, itu jadi kambing, gini, binatang, nah, sedangkan manusia, dua, akal ada, nafsu ada, keduanya, nah, paman, wala ba, alaihi aklu, apabila, di diri kita ini, manusia itu, akal yang berfungsi, kuasa, sampai, alhamdulillah, kuasa, ibadah, gabian, kebaikan, itu berarti, yang berfungsi, akal, bahwa akramu binan malaikah, ia bisa lebih mulia daripada malaikat, lebih derajat tinggi, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, itu kalau manusia, enang, akalnya berfungsi, tetapi, apabila nafsunya berfungsi, bahwa al-zalu minal bahain, bisa lebih hinna, derajatnya daripada bina, binatah, ini manusia gue, ini kita ini anak apa, anak lebih mulia, daripada malaikat, atau lebih hinna, cuma, yaitu memang, wakalilum bin ibadiyah syakur, sadikitannya aja, Tuhan, hamba ku, dan bersyukur, artinya, nama laksan perintah, itu sadikitannya, gue, sadikitannya, itu loh, sudah tercantum, seperti itulah, nah, kembali, dan pada satu riwayat, anna Musa alaihi salam, lama syarat huruhuhu ilallahi ta'ala, azza wa jalla, kuala lahu, ya Musa, khaifa wajad tal mawta, kala wajad tu nasi kal uskuri, hinna yuqla alal miqla, hinna yuqla alal miqla, kenapa berkanyaannya, la yamutu payistarihu, walayu payatiru, artinya, bahwasannya, Nabi Musa alaihi salam, tatkala adalah, ruhnya itu kembali kepada Allah ta'ala, berarti mati nih, setelah meninggal dunia, maka berfirman Allah ta'ala, baginya, Bapak Nabi Musa nih, wa'ya Musa, wahai Musa, kata Allah, betapa engkau dapat, pada ketika mati, artinya kayak, parasnya mati nih, maka sembah Nabi Musa adalah, aku dapat, akan di, aku dapati nih, akan diriku itu, seperti burung di atas tempat, pengguringan, kalau ingat nih, di atas wajan, ini sangak, di atas kenapa kita nih, di atas rinjing, padahal tiada mati, hingga senang, iya, dan tiada lepas, hingga terbang, iya, dibakar, di sangak, di atas rinjing, mati kada, iya lah, iya lah, iya lah, mati kada kan, misalnya atau nih, jakanya di lepas, kalau talabang, talabang kada kawah, cuma kada mati, insya Allah, karena bahwa kematian itu, di hari kiamat itu, kada di hari kian, makanya ada kan seorang Nabi, yang nama Nabi Yahya, Nabi Yahya itu artinya hidup, Nabi Yahya inilah yang diperintahkan, oleh Allah Ta'ala, menyembelih maut, jadi maut itu nanti ada yang mengatakan, berupa seperti kibas, dan diperintahkan Nabi Yahya, menyembelih maut, maka akhirnya, itu nanti di hari kiamat, kehadir lagi bermatian, nah, jadi penderitaan mati ini, ujian Nabi Musa, seperti, apa namanya tadi, burung, menang di guling, di sanga, di atas rinjing, berarti minyak, mati kada, iya lah, ah di kada hidup ya kan, ya kan, yang akan mati, selamat, ambihnya sakit, ini hidup, di sanga hidup-hidup nih, talabang kak, lapas kada, yang akan lapas, talabangan, artinya, tetap merasakan, pengerikan kawa lari, berapa manakah, ini, saikuhan, membiar masak, masakitnya, itu kata, kata Nabi Musa, alias sana, wassalam, jadi padahal, tiada mati, hingga senang, iya, artinya kawa, ambih masakit nih, dan tiada lepas, iya, hingga terbang, iya, atau lari nih, itu, betapa dasyatnya, kematian dia, kita mulai, maaf, berkisah seperti ini, baik, sesuai dengan hadis Nabi, supaya, menyadarkan kita, insyaAllah, nantikan ini, Allah, mudah-mudahan, ini kan sebagai pelajaran kita, dan pada satu riwayat, amnahu qala, wajad tu nafsi kasyatin, kasyatin, hayatin, tuslahu biyadil, ussal, artinya, bahwasannya Nabi Musa, alias salam, bersambah, artinya menjawab nih, aku dapati akan diriku, pada ketika sakalat al-maut itu, seperti kambing hidup, yang dikuliti akan kulitnya, pada tangan orang yang menyembih akan dia, contoh bu, binatang, disumbelih kade, dipacul hidup-hidup, kayak apa, kalau pernah buah ilah, cuma ini, mudah-mudahan, jangan lupa ulang nih, waktu ulang di daerah Kalimantan Tengah, daerah Kabugaw, situ banyak orang, memang girit, atau mencari, mencari, sawah, mencari, cuma ulang lihat, karena mencari sawah, sawahnya kan itu mati, masih hidup, ditatakan, ini kan dipaculnya, boleh, jadi mati kade, ini kan dipacul awalnya, jadi ulang di juhud, oh ma'ajulun, kasanya Allah, untuk kan habian malihat, kasal ulang kayak ini, juhun kayak apa, jadi kuliti hidup-hidup, ma'ajulun kade, kelihatan selamanya, dagingnya ini habis, ini akan ditarik, ma'ajulun ini ada perasaan, ya, apa aja ini, saya pernah, pindah kajul, nah itu, pernah ulang melihat, masya Allah, jadi, ma'ajulun ini mati, jatuh sekalinya kan, dimati, jangan nih, apa deritaannya, sakitnya, ada juga nabian yang kalahkuan, cuma, mudah-mudahan jangan kita nyelah, itu warik tuh, jadi warik tuh kan, kadahkan wan, terus, sebenarnya, jadi ada depan, nabian kade, kakalanya dia dipacul, nih, lepasnya, nabian badai rehan, bukanya, nakawannya bukahan aja, kapalanya dia, dipacul, ini kuliti, jadi itu, masya Allah, mati aja kan, cuma, hadangan makna mati itu, abut nabian lain, aduh, jurnah, selamat, manusia macam-macam, maka lakuannya, jadi, yaudah nih, masya Allah, jurnah, kena baik kita nih, semua perbuatan kita nih, dibalaskan, sama pada binatang, jadi, makalah, ini, nabian badai, kalah, kan, saya kong, baik-baik, saya kong, baik-baik, baik-baik, kalah, nabian, 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 saya kong, kena, kena, nabian, 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 sama kena, tapi sama aja di tanah, ada manusia, dikade, bang, biar, semua amal kita nih, dibalas, nah, ini, kita nih, membina tangkut, makanya kan ada orang-orang, orang-orang, rapir, ya'uni, la'ali, a'mal, salihan, fima, taraktuh, ya'Allah, buddhika, kan, kan, dunia, aku, nabian, amal, ibadah, walaupun, satu mat, satu mat, aja, walaupun, manit, kena, jatuhankala, innah, kalimat, ikum, padir, jadi, pari, kan, aku lagi, nyesal dah, nasi, jadi, mubur dah, kan, aku lagi, kita, berbuli, baik, aku lagi, berbuli, itu, habis, sudah, usaha kita, di dunia, gini, jadi, kalau kita, tamsil, biar, masya'Allah, banyak, banapian, hadith, habis, nambian, cintakan, tentang masalah ini, jadi, ini, ini, ada gambangan, sakitnya, syakratal mahat, jadi, kembali, mulai, jadi, ulama, ada, mengatakan, baik, kita, ini, banyak, membaca, apa, namanya, minta mudahkan, pada, ulama, jikil, salawat, ibadah, ibadah, yang kita, kewil, itu, sebenarnya, untuk, mempermudah, kita, mendapatkan, syakratal mahat, itu, disitu, jadi, kesimpulannya, baik, kalau, ingin selamat, daripada syakratal mahat, adalah, diantaranya, melaksanakan, sembahyang, dengan benar, sembahyang, yang ujud, oleh hara sembahyang, kemudian, untuk memudahkan, syakratal mahat, yang kedua, dengan sadakah, dengan sadakah, ketiga, dengan tasbih, yang masuk, kewasalahannya, tasbih, tasbih, tahlil, dan tahmid, kemudian, bernyakit dengan, tawbah kepada Allah, itu, ada ulama, adakan, untuk, kita, dibudahkan, syakratal mahat, berkira, madhan, ini, susah, supaya, dimudahkan, syakratal, itu, amal yang kita, jadi, rutinnya, auto-lintip, amal yang kita, jangan ditinggalkan, karena, warit, wirit, amal kita, semua, kebaikan kita, itulah nanti akan datangan semua gawin kita pada saat kita waktu sihat datangan pada anak mati datang itulah akan menemani kita menolong kita tapi kita datang juga disitu bertahun mungkinan dua mana jadi maaf hari ini pada lawas kadang-kadang ada orang kematian kalau dimintakan untuk ini mudah-mudahan yang kita belajar ini bermanfaat dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa kesalahan kita dosa ma'abah kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin hadan walaikum ajumain bilahi taufiq walihdayah walidawal inayah walakumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya rabbal alamin Allah marzu'um ma'irla salakita labil ilmi wabin 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 dunia hassanah wa fi ahdhasanatawakhin adab an-nar surullahu ala sayyidina muhammadin wa ala alim wassabir salam alhamdulillah rabbal alamin taqbal allahu binkum